Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Pural Rudiana ya nah kali ini kita kedatangan sepeda motor mainan ya punya bocah biasa ini pake aki kering ya jadi yang punya bilang keluhannya katanya kalau dipencet normal ya hidup ya kita coba cuman ini guys gak bisa main ya nah kalau ini buat maju mundur ya biasanya ini ini kalau gini berarti posisi maju ya nah kalau kayak gini ini berarti mundur ya ini kesini maju nah ini gasnya ya ini gak mau fungsi ya itu biasanya ya paling seringnya ini di pelatuknya ya karena dia sistem pelatuk kadang-kadang kotor ya kotor kerak kita coba langsung bongkar aja ya ini biasanya permasalahan paling sering disini ya karena panas ya itu percikan gitu mengadu gitu ya oke kita langsung buka ya teman-teman kita matiin dulu oke teman-teman ini udah ini kayaknya udah udah dibongkar ya oke ini sama oh copot ya ini kemana ya ini copot ya ini kayaknya udah di mungkin udah dibongkar ya sama yang punya ini mungkin penasaran cuman gak ketemu kali ya mungkin penyakitnya oke kita langsung congkal ya bagian dalamnya cepatau masuk ke dalamnya yaitunya ya oke kita langsung bongkar aja ya ini sweatnya karena emang paling sering kalau sepeda kayak gini ya kalau gak di aki ya di sweat ya lah ini buset akan begini ya aduh berarti ini masuk aduh ini gimana ceritanya oh mungkin dipaksa kayaknya ini ya aduh ini kalau sampai hilang ini puyeng ini ya coba sampai hilang satu aja aduh mana kecil-kecil lagi buat teman-teman aduh nah kita masukin dulu ini biar tepat pada ira kalau hilang susah ini kalau gak ada satu gak bakal nyala ya buat teman-teman aduh ini gimana ceritanya aduh oke kita masukin dulu ya tapi sebelum masukin kita kasih biar diem ya kasih lem melirin dulu ya kasih lem mana nah ini ini pelatuk yang cepet ya enggak kelihatan ya foto ini yang cepet belah sini ya ini tengah positif nah ini ada tiga ya teman-teman ini yang satu yang cepet ya yang belah sini ini kita kasih itu kasih lemerlin ya sebelum ini masukin masukin biar langsung diem ya kunci gitu nah ini buat yang longgarnya kita masukin busa ya busa dikit aja buat nutupin yang longgarnya terus tadi atasnya kita udah kasih lem dilirin ya nah baru kita kasih lem korea ya disini nah yang banyak-banyak ya takutnya masuk ke dalam terus kita cepin nah udah kayak gini kita coba yang sebelahnya apakah longgar juga kalau longgar kita kasih busa lagi ya jangan banyak-banyak busanya ya takutnya malah mentok ya gak bisa masuk soketnya ya nah sebelum kita pasang ini pelatuknya kita kerik dulu ya ya sama persis kayak platina ya platina juga kan sering ya namanya di konletin ya kan ada percikan biasanya kan gosong ininya jadi nakrak itu yang ngelangin arus ya terus ini juga kerok itu udah gak aneh ya kalau mobil-mobil kayak gini eh motor-motor bocah ya yang pake akik kering ya akik kering ada yang 6V ada juga yang 12V oke ini tadi udah kita kasih lem Korea cuman ya kayaknya belum kering ya udah masuk terus disini juga udah klik juga ya karena ini sebagai konektor ya menghubung takutnya tadi karena sempat kita kasih lem ya takutnya ngelangin jadi kita harus bersihin juga ya takutnya kalingan lem harus gak masuk ya jadi kita terhubung saatnya kita coba ya setelah bersihin terus kita udah masukin soket tinggal pasang ya sebelum kita masukin tutup ya kita tes dulu ya tanpa dimasukin kesini ya kita coba hidupin kok gak ini kok gak ini ya konek ya oh jangan-jangan lemnya ini ya nempel tadi ya lem besinya oke buat teman-teman akhirnya beres juga ya setelah kita kalian ternyata kealingan lem melilin ya tadi nah ini kita udah beres sekarang ya nah ini mundur ya nah ini mundur nah kalau mau maju ininya pindahan ke depan ya terus kita mundur lagi ya karena ini pedal gas lagi itu ya nah ini maju ya ya segitu aja buat teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya mengenai sepeda motor mainan bocah ya gak bisa maju ya ternyata pelatuk kotor terus yang kedua soket yang kabel merah ini patah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati